Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 mata kuliah biokimia industri Program studi pengambangan produk agroindustri Ingin menyampaikan mengenai alat dan fungsi yang ada di laboratorium Yang pertama, tabung reaksi Sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia Dan untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil Dua, Erlenmeyer Erlenmeyer digunakan di dalam proses titrasi Untuk menampung larutan yang akan dititrasi Dan menampung filtrat hasil penyaringan Tiga, gelas kimia Sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi Dan sebagai wadah untuk menampung dan menyimpan larutan sekaligus untuk memanaskannya Empat, pipetetes Membantu memindahkan larutan kimia dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam skala yang kecil Lima, pipet volume atau pipet gondok Untuk memindahkan larutan dengan satu ukuran Enam, pipet ukur Untuk memindahkan larutan kimia dengan berbagai ukuran volume Tujuh, labu ukur Untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik Yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi Gelapan, gelas ukur Untuk mengukur volume 10 hingga 200 mili Dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda Baik padat maupun cair maupun benda padat pada berbagai ukuran volume Yang sembilan, gelas arloji Untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang Terutama untuk bahan padat Dan dapat pula digunakan sebagai penutup wadah pada saat penguapan Lalu alat yang sepuluh yaitu buret Buret digunakan untuk mengukur volume larutan dengan presisi tinggi Seperti literasi dengan berbagai ukuran volume Yang kesebelas, desikator Desikator digunakan untuk mendinginkan bahan atau wadah Sebelum dilakukan penimbangan Serta untuk menyimpan bahan agar tetap dalam kondisi kering Yang kedua belas, botol preaksi Botol preaksi digunakan untuk menyimpan larutan bahan kimia Dan yang ketiga belas, corong pisah Yang digunakan untuk memisahkan cairan dari cairan lain berdasarkan berat jenisnya Yang keempat belas, oven Oven digunakan untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan Dan digunakan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah Yang kelima belas, yaitu termometer Termometer digunakan untuk mengukur suhu suatu larutan kimia Yang ke enam belas, cawan petri Cawan petri berfungsi sebagai menimbang dan menyimpan bahan kimia Yang ke tujuh belas, yaitu sepatula Sepatula digunakan untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan Yang ke lapan belas, batang pengaduk Yaitu digunakan untuk mengaduk cairan dalam gelas kimia Sembilan belas, kawat kasa Kawat kasa digunakan sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakaran Dan yang terakhir, atau dua puluh Kaki tiga Kaki tiga digunakan untuk menahan kawat kasa dalam proses pemanasan Terima kasih telah menonton